Timnas U20 Indonesia TC ke Eropa, Sinta Iyong, latihan mental, biar tak takut lawan tim Eropa. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami makin bersemangat menyajikan berita olahraga setiap harinya. Timnas Indonesia U20 sudah berada di Turkiye untuk menjalani pemusatan latihan di Eropa. Keberadaan pemain Timnas U20 Indonesia di Turkiye diketahui dari postingan foto pemain Timnas di akun media sosial PSSI. PSSI memosting foto pemain Timnas Indonesia U20 menjalani latihan perdana di Turkiye, Minggu 16 Oktober 2022. Timu 20 jalani latihan perdana di Turkiye pada Minggu 16 Oktober 2022, semangat berproses Garuda Nusantara. Tulis PSSI pada postingan itu. Turkiye adalah satu dari dua tempat yang akan menjadi lokasi pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia di Eropa. Pemusatan latihan di Eropa dijalani Timnas Indonesia U20 sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U22 2023 dan Piala Junia U22 2023. Setelah lolos ke Piala AFCU 2023, Tim U20 Indonesia kami programkan pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Pemain harus bekerja keras, disiplin, fokus dan meningkatkan kemampuannya. Tutur pelatih Timnas Indonesia U20, Sinta Iyon, dikutip dari laman PSS.op, Minggu 16 Oktober 2022, sebelum berangkat. Keberangkatan Timnas Indonesia U20 ke Turki sendiri dibagi menjadi dua kloter. Kloter pertama diisi oleh pemain dan tim pelatih yang saat ini sudah mendarat di Turki. Sementara kloter kedua akan menyusul dengan menisakan enam pemain dan dokter tim. Pada kloter pertama terlihat sosok Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quate yang sudah siap untuk terbang ke Turki. Melalui postingan Instagram PSSI, beberapa pemain sudah melakukan latihan di Turki. Nantinya akan ada 34 pemain yang akan menikuti pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Selain melakukan pemusatan latihan, Timnas Indonesia U20 juga dijadwalkan akan melakoni laga uji coba. Menanggapi kabar pemusatan latihan tersebut, ketua umum PSSI, Muhammad Iryawan atau Iwan Guli, berharap skill dan mental pemain bisa terasa. Harapan saya demikian. Kita harus paham bahwa piala dunia U20 nanti kita menghadapi tim-tim yang kuat. Itu sebabnya kita harus siap puja Iwan Guli. Timnas Indonesia U20 sendiri sudah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebelumnya. Pada akhirnya sekarang berangkat ke Turki untuk melanjutkan pemusatan latihan. Usai di Turki, dijadwalkan Timnas Indonesia U20 akan berangkat ke Spanyol untuk melanjutkan pemusatan latihan.